Pemerintah Kota Sukabumi bersama TNI, Polri, serta warga Kota Sukabumi menggelar sholat goib dan doa bersama. Kegiatan tersebut sebagai bentuk keprihatinan mereka atas bencana gempa dan tsunami di Palu dan Dunggala, Sulawesi Tengah beberapa waktu yang lalu. Pemerintah Kota Sukabumi bersama TNI, Polri, serta warga Kota Sukabumi menggelar sholat goib dan doa bersama usai sholat Jumat dengan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Agung Kota Sukabumi. Sholat goib pun dilanjutkan dengan doa bersama. Selain itu, personil Polres Sukabumi Kota mengumpulkan sumbangan untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam Palu dan Dunggala. Kapolai Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk empati kepada semua korban gempa di Palu dan Dunggala, Sulawesi Tengah. Dan kami dari Palu dan Dunggala Kota juga akan bersama-sama dengan pemerintah Kota Sukabumi yang akan memulangkan 6 orang. Dan insya Allah tanggal 9 dari Palu dan Dunggala Kota akan menjemput bersama dan mungkin nanti akan kami acarakan di Belai Kota. Dan tentunya kita akan mendengar bagaimana pengalaman-pengalaman para korban ketika menghadapi musibah di sana. Membuat kita menjadi pelajaran menjadi lebih waspada dan tentunya lebih istiqomah, lebih sabar dalam menghadapi semua orang. Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi akan memfasilitasi kepulangan warga Kota Sukabumi yang menjadi korban gempa di Palu maupun Dunggala. Insya Allah pemerintah sudah siapkan tiket pesawat komersilnya, kemudian juga nanti di bandara kita akan jemput mereka. Pak Kapolans juga tadi sudah siap membantu pengawalan untuk menjemput tanggal 9. Berapa orang Pak? Berapa orang? Berapa orang? Mereka ada di satu lokasi atau berapa titik? Di satu lokasi ya. Seluruh hasil penggalangan dana dari berbagai komunitas dan instansi tersebut akan digabungkan supaya penyalurannya bisa sampai ke para korban di Palu dan Dunggala, Sulawesi Tengah.